Dia tuh sebenernya ya simpel ya, cerita tentang seseorang gadis yang dia menyukai sosok playboy yang dimana kan biasanya playboy tuh suka main perempuan kayak gitu kan tapi disini tuh dia kayak berharap konsentru ini tuh gak begitu dan membalas perasaan itu Terima kasih udah berkenan hadir Alhamdulillah, bersyukur temen-temen bisa menghadiri semua jujur ini di luar dugaanku semuanya Alhamdulillah kita berkenan hadir Sebenernya ini agenda ulang tahun Dumeca Records, terus kita gabungin semuanya jadi satu Kebetulan kita ingin menelurukan kalau tahun lalu kita pecah telur Dumeca Records hadir menampilkan penyanyi terbaru bernama Aldir dan sekarang sesuai janji saya bahwa tahun depan atau tahun ini, sekarang ini saya menelurukan Dumeca Records mengeluarkan katalog perempuan penyanyi pertama dari Dumeca Records Tasya Boslam Nah itu loh Silahkan teman-teman Tasya, bagaimana masalah dengan kita yang berbeda dari setiapnya memang jiwanya Tasya kah? Sebenernya aku lebih mau eksplor sih sebenernya karena kan kontak musik itu berhanya dalam satu pantokan aja jadi aku eksplor, selama aku masih bisa eksplor aku akan eksplor apa-apa ini di genre yang lain Emang aku yang ini bercerita soal kasih Tasya dia tuh sebenernya ya simple ya, bercerita tentang seseorang gadis yang menyukai sosok playboy yang dimana kan biasanya playboy tuh kayak suka main perempuan kayak di situ kan tapi disini tuh dia kayak berharap konsentru ini tuh gak begitu dan membalas perasaan ini ini ciptaan kamu sendiri ciptaan mas Krishna gimana mas? ini kan lagunya kan ngebeat terus banyak nada-nada tingginya juga kamu membutuhkan waktu atau treatmenter sendiri gak untuk bisa mencapai nada-nada tinggi itu? sebabnya banyak pelatihan aja sih itu semua proses gitu untuk pengerjanya butuh waktu berapa lama di studio? kita sih proses dari awal sampai akhir terus kita 2-3 bulan 2 bulan oh iya 2 bulan misalkan kita ini kita pelatihan terus kalau kembali kenal ditemuin dari ajang ini kalau ini nasarnya apa? iya karena Tasya ini sebenernya bukan pendatang baru juga di Melantikan Musik Indonesia jadi sebelumnya Tasya juga sudah punya beberapa karya makanya kita gak bilang release for single tapi ini adalah release music dari Tasya jadi Tasya ini memang kebetulan saya memang lagi mencari catalog penyanyi perempuan saya coba cari dari beberapa ajang bahkan juga gak sedikit susah karena terikat kontrak dengan beberapa pihak lalu tim kita juga mau komunikasi karena kita lagi ada produksi sama Mas Krista juga untuk singlenya Aldir juga serikutnya juga terus mengobrol-obrol Mas ternyata beliau punya catalog penyanyi penyanyi namanya Tasya doslama dan kita kenalan sama Tasya itu sudah dari pertengahan tahun kemarin ya dan aku mempertimbangkan ini gimana ya ambil atau enggak ambil atau enggak terus walaupun ambil dengan cahatan harus mempunyai karakter atau apa ya tampilan yang berbeda gitu loh dari yang sebelumnya nah kita hebat sama dia berat sama tantangan maksudnya mas Krista mas Krista yang menemukan beliau yang memperkenalkan saya saya juga tidak akhirnya akhirnya kita mencoba tes Tasya dengan dua lagu keren gitu makanya ini kesempatan yuk sekarang enggak gabung dari indie ke major sama kita dan kita coba jawab-jawab kita masalah ternyata saya jujur saya kuas dengan tampilan dari Tasya mas Krista untuk karakter si Tasya ini sebenarnya lebih cocok untuk lagu yang seperti apa sih mas oh iya oh iya kan ada india dia itu ada belas keras jadi buat yang yang lagunya lagunya ini kan buat Tasya single ketiga kan ya single keempat ada masukan khusus enggak buat Tasya kedepannya kalau Tasya juga dia musikanya masih 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 takut Tasya buat single ini tantangannya apa buat kamu yang pasti beradaptasi dengan dengan genre yang baru apalagi dengan nada-nada yang seperti itu tantangannya sebenarnya disitu sih lebih ke nada-nada tinggi feelingnya masuk ke genre itu aku kan harus kayak suara sama musik juga menyatu gitu kan terus mau keinginan kamu sendiri sepertinya seperti apa sebenarnya kalau dalam keluarkan karya sebenarnya sebenarnya seperti apa aja selama aku bisa selama aku bisa selama aku bisa aku pasti eksploran kedepannya mau bikin apa lagi kedepannya pasti single-single lagi mungkin almi kita enggak tahu tapi doain aja semoga semuanya lancar masyarakat sebagai pertanyaan baru apa yang bikin kamu yakin bisa minimal terima kasih terima kasih